Tapi ini pertanyaan, Ustaz bagaimana kalau kita berbeda pendapat dengan teman kita? Apa sikap kita? Dia saling menghargai. Yang pertama, Alhamdulillah antum para penuntut ilmu, sehingga kalau ada perbedaan pendapat, bisa didiskusikan. Ketika nggak ketemu ya, kadang-kadang sama-sama baru belajar. Terus gimana? Ya udah, tanya ada Ustaz. Yuk kita tanya sama Ustaz. Apalagi kita punya perpustakaan. Coba, yang antum sampaikan itu bener nggak? Ada penjelasan ulama apa tidak? Kalau ternyata ulama berbeda pendapat. Ya kita lihat mana yang lebih kuat pendapatnya. Anda ingat, Jemaah? Ketika di Jakarta, Anda itu sholat duhur. Telat, masbuk, akhirnya berdua sama kawan. Anda sholat itu dalam kondisi sejajar. Karena makmumnya cuma satu orang. Setelah sholat, ditegur sama imamnya. Aliran apa ini kalian? Kok sholatnya? Sejajar. Makmum itu di belakangnya imam. Kalau sejajar, mana imamnya? Anda sampaikan. Dijelaskan oleh para ulama, Anda jelaskan seperti ini. Ada bukunya? Ada. Besok bawa bukunya. Masya Allah. Karena dia orang mengerti. Besoknya Anda bawakan buku Subulus Salam. Kita biasa sholat di masjid sana. Anda tunjukkan, dibaca sama beliau. Oh iya, bagus. Barakalafiq, makasih. Artinya orang memang mencari kebenar. Ada orang yang tidak faham. Bersama kawan kita ini kadang kalah, dia tidak faham. Atau titanya yang tidak faham. Maka dengan cara merujuk kepada kita, para ulama, pembahasan mereka, atau tanya kepada Ustaz. Kemudian ketika terjadi perbedaan, jangan sampai rusak yang namanya persahabatan. Imam Syafi Rahimahullah Ta'ala menjelaskan, apakah setiap kali kita berbeda, kita tidak bisa jadi saudara gitu. Gara-gara ada kebedaan, hilang persaudaraan. Jangan sampai seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.